Eh Bob, kamu gak pernah kasih uang jajan ya sama mamah kamu? Pertesan aja, kerjalanan di sekolah makin terus. Bagi kalian pecinta sinetron tanah air di era tahun 2000-an, tentu sudah gak asing lagi dengan Heart Series. Tontonan yang mengudara di layar kaca pada tahun 2007 lalu dan sukses menghipnotis para kaula muda Indonesia. Bahkan saking populernya, sinetron yang satu ini selalu dinanti-nanti dalam setiap episode terbarunya. Kini setelah 13 tahun berlalu, tentunya penampilan para pemain yang saat itu masih imut-imut lucu sudah berubah drastis ya guys? Hmm, lalu apa saja perubahan mereka? Tanpa berlama-lama, berikut adalah 10 perubahan pemeran sinetron Heart Series. Esa Sigit Esa Septian Pramudia atau yang akrab di Sapa Esa Sigit adalah aktor yang memerankan tokoh Didit. Seorang anak kecil yang polos dan berpenampilan culun dengan ciri khasnya yang berkacamata. Dia lahir di Palembang pada tanggal 4 September 1994 lalu dan sudah menjadi artis sejak kecil. Kini setelah belasan tahun berlalu, penampilan Esa Sigit versi Didit sudah berubah 360 derajat. Dia tumbuh menjadi seorang pria dewasa yang cool dan tentunya keren. Dengan rambutnya kini yang gondron, ia disibukkan dengan kegiatan bermain musik. Gimana deh guys? Emang lingin banget kan? Kevin Julio Hampir mirip dengan Esa Sigit, Kevin Julio juga masih berusia enak-enak saat menjadi pemain Heart Series. Dalam sinetron tersebut, ia berperan sebagai Bobby. Boca laki-laki yang imut dan mengemaskan. Namun setelah belasan tahun berlalu, muka gemas Kevin Julio kini berubah menjadi sangat ganteng dan digilai para kaum hawa. Apalagi sejak penampilannya di sinetron ganteng-ganteng serigala yang begitu memukau. Bersama Esa Sigit, Kevin Julio juga pernah disibukkan dengan bermain musik dan bermain film hingga saat ini. Mana nih fansnya Kevin Julio? Muncul di kolom komentar dong! Irshadi Bagas Irshadi Bagas adalah sosok bocah pria yang juga banyak menarik perhatian pada sinetron Heart Series. Pasalnya ia memerankan sosok Varel, lelaki yang disukai oleh dua orang wanita sekaligus. Nah, terlepas dari perannya sebagai Varel, pria kelahiran Jakarta 16 April 1995 ini tumbuh menjadi pria dewasa yang sangat keren. Sekaligus artis yang cukup tenar pada era 2000-e. Namun sayang sekali nih, artis dewasa yang ganteng ini sudah pensiun dari dunia hiburan tanah air sejak tahun 2011 lalu. Alasannya karena fokus menjalani pendidikan. Mimin doakan semoga sukses selalu ya bang! Ranti Maria Ranti Maria Aprilika Riso atau yang akrab di sapa Ranti Maria adalah artis cantik kelahiran Jakarta 26 April 1999 lalu. Sejak kecil dirinya sudah aktif di dunia hiburan tanah air, termasuk dengan memintangi sinetron Heart Series sebagai lunda, gadis kecil yang lemah lembut. Setelah belasan tahun berlalu, pasti kalian semua tahu kan kalau artis keturunan Korea Indonesia ini masih aktif warah wiri di dunia entertain. Bahkan hingga saat ini yang sedang disibukkan dengan syuting sinetron putri untuk pangeran yang lagi hits di kalangan masyarakat plus 6-2. Terakhir, artis cantik ini juga dikabarkan akan menikah dengan kekasihnya Rain Wijaya. Semoga dilancarkan hingga hari hayam, mbak cantik! Yuki Kato Artis blasteran Jepang Indonesia yakni Yuki Kato juga menjadi salah satu pemberan Heart Series yakni Rahel, seorang anak perempuan yang tomboy dan aktif. Pemilik nama lengkap Yuki Anggerai Nikato ini lahir di Malang, 2 April 1995, dan sudah aktif menjadi seorang artis sejak belia. Bahkan hingga saat ini setelah belasan tahun berlalu, nama Yuki Kato masih sangat eksis di dunia hiburan tanah air. Wajahnya yang cantik dengan postur tubuh yang body goals, membuatnya panen job main film hingga bintang iklan yang terkenal. Blow up-nya nggak kaleng-kaleng kan guys? Atik Rahman Selanjutnya ada Atik Rahman Chaudhry atau yang akrab di Sapa Atik Rahman. Pria kelahiran 6 Oktober 1992 ini juga turut serta membintangi sinetron Heart Series sebagai Riki. Toko yang satu ini juga menjadi salah satu ikon Heart Series karena berwatak jahat dan sering membuli teman-temannya. Namun sifat jelek seperti itu cuma acting semata ya guys. Kini Atik Rahman sudah bertransformasi menjadi seorang pria tampan yang masih aktif berkarir di dunia entertain. Salah satu tanyangan televisi yang rajin dibintanginya adalah sinetron dan FTV Tanda Air. Nah lho, siapa nih hatersnya Riki? Sekarang masih haters atau udah jadi fans nggak ya? Ronald Aji Satu lagi aktor yang cukup ikonik yakni Ronald Aji yang berperan sebagai event. Pada sinetron Heart Series dulu, Ronald Aji adalah teman dari Varel yang memiliki tubuh gemuk dan besar. Namun penampilan tersebut kini sudah glow up maksimal nih guys. Ronald Aji kini berubah menjadi pria dewasa yang tampan dan cool. Tapi sayang saat ini Ronald Aji sudah jarang muncul di layar kaca. Berdasarkan beberapa informasi yang beredar, Ivan kecil ini sibuk menjalani pendidikannya sebagai mahasiswa hukum. Wih dih, jadi hakim yang adil ya bang? Jessica Anastasia Jessica Anastasia Mutiarani atau yang dikenal dengan nama panggung Jessica Anastasia berperan sebagai Siska, sosok anak perempuan yang imut dan mengemaskan. Wanita cantik kelahiran Jakarta 20 Desember 1996 ini, bertransformasi menjadi seorang gadis cantik yang mampu memikat para pria. Ditambah lagi dengan penampilan epiknya sebagai pemeran utama di sinetron Cinta Bersemi di Putih Abu-Abu pada tahun 2012 silam, membuatnya semakin terkenal. Selain itu, Jessica juga seorang artis berprestasi lulusan Universitas Indonesia. Wah, keren banget kan? Anggur Aulia Selanjutnya ada sosok ibu Marissa yang tak lain adalah ibu dari Farel. Karakter yang saat ini diperankan oleh artis cantik Anggur Aulia. Wanita cantik kelahiran Jakarta 14 Oktober 1979 ini, mulai dikenal banyak oleh masyarakat melalui perannya di sinetron Heart Series. Nah, setelah belasan tahun berlalu, kecantikan Anggur Aulia gak pernah luntur, alias tetap awet muda loh guys. Meski kini ya sudah jarang muncul di layar kaca karena fokus merawat anak-anaknya bersama Dito Pramudia. Wah, udah jadi ibu beneran ya guys? Poncho Buwono Terakhir ada sosok ayah dari Farel bernama Yuda yang diperankan oleh aktor senior Poncho Buwono. Pria kelahiran Jakarta 5 Juli 1972 ini memulai karirnya sebagai seorang coverboy. Lalu setelah itu ya sibuk syuting sinetron di mana-mana, termasuk sinetron Heart Series. Belasan tahun berlalu pun, sepertinya gak banyak yang berubah dari aktor satu ide. Ia pun masih aktif di dunia hiburan tanah air, salah satunya dengan membintangi sinetron tukang ojek pengkolan. Nah, ngomong-ngomong siapa nih artis yang paling kalian rindukan penampilannya di layar kaca? Komen di bawah yuk! Thank you update lovers!